Halo semuanya, perkenalkan kembali. Nama saya Rahel Inakuputri Sirai dari S1 Regulat Kesehatan Masyarakat UI 2019. Pada video ini, saya mau berbagi sedikit cerita terkait hasil wawancara saya dengan beberapa aktor kesehatan di waktu lalu. Wawancara ini saya lakukan mulai dari berbagai tingkatan, dari yang paling kecil hingga yang memegang peranan paling besar. Sangat banyak ilmu dan wawasan yang saya dapatkan setelah saya mau wawancarai bapak dan ibu para aktor kesehatan. Mulai dari suka dan duka bekerja di bidang kesehatan, hingga bagaimana situasi di tengah pandemi COVID-19 yang kini sedang melanda dunia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat beberapa cuplikan hasil wawancara saya dengan para aktor kesehatan. Selamat menyaksikan dan enjoy! Narasumber pertama saya yaitu Kak Rizka Sarjana Keperawatan dari RSUD Sumedang. Dengan keterbatasan yang ada, saya dan Kak Rizka melakukan wawancara lewat chat di WhatsApp. Pembahasan kami yaitu terkait situasi sebelum pandemi dan sesudah pandemi di rumah sakit tersebut. Sebelum pandemi, dilihat dari segi pelayanan di ruang UGD, ruang bedah, dan penyakit dalam, setiap fasilitas di ruangan tersebut dan peralatan medisnya sudah memadai dan ditangani oleh tenaga kesehatan profesional. Untuk kondisi ruangan perawatannya masih standar seperti di rumah sakit daerah lainnya. Selanjutnya, untuk tindakan nakes di pasien rumah sakit umum daerah Sumedang, di beberapa ruangan sudah terkontrol dengan baik dan terawat dengan baik pula. Untuk situasinya, selalu ramai baik di poliklinik, ICU, ruang penyakit dalam, ruang bedah, dan ruang persalinan karena letak RSUD-nya berada di tengah kota. Lalu, ketika di dalam situasi pandemi, semua pelayanan rumah sakit masih seperti sebelum masa pandemi. Akan tetapi, ada perbedaan. Yang pertama itu adalah tenaga kesehatan menggunakan APD sesuai dengan level untuk menghadapi pasien di zona masing-masing rumah sakit. Tentunya, di dalam rumah sakit itu juga sudah ada alur penanganan khusus pasien COVID-19 sesuai dengan SOP yang berlaku. Serta ada ruang pelayanannya yang bertambah karena untuk isolasi bagi para pasien yang terdampak COVID. Kesimpulannya adalah bahwa sebelum dan sesudah pandemi pada RSUD Sumedang berbeda pada beberapa SOP yang berlaku. Nah, rasumber selanjutnya yang saya wawancarai adalah Pak Ari sebagai Kepala Tata Usaha Puskesmas Cibung Bulang. Jadi, tadi kan Pak Ari cerita kalau sudah 10 tahun ya kerja di Puskesmas Cibung Bulang. Mungkin kayak, pengen tahu dong Pak, pengalaman kerjanya ini sekarang, maksudnya pengalaman kerja selama 10 tahun itu bagaimana gitu Pak? Belum, saya sekarang jalan dari Puskes, 43 tahun 19 tahun, terus kita juga sekarang sudah pelayanan mutu. Itu kita juga sudah berstandarisasi ya, standarisasi akritasi. Alhamdulillah untuk Puskesmas Cibung Bulang kita mendapatkan Madya. Standarisasi-nya itu adalah sebagai mutu untuk pelayanan ke masyarakat. Jadi, mulai tahun 2015 ke atas ini kita sudah mulai berkembang. Jadi, dari tahun penilaian untuk Puskesmas, dari segi pelayanan, dari segi manajemen, dari segi SDM juga. Meskipun ada kendala dari sinyal, kami mendapatkan pengetahuan baru terkait salah satu Puskesmas di Indonesia lewat Pak Ari dari Puskesmas Cibung Bulang. Nah, rasumber kami selanjutnya adalah Ibu Frimanur Rahmi SKM sebagai Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Berdampaknya itu tadi karena kegiatannya ya, jadi misalnya ya kegiatannya jadi harus berhenti gitu ya. Misalnya untuk pelatihan-pelatihan harus dibuat lagi nih, karena kan kurikulum yang tersedia kurikulum offline gitu ya. Nah, berarti kita kan harus bikin lagi nih kurikulum online itu seperti apa? Ya, Ibu Frima aku mau nanya lagi, cuman ini agak membahas lebih umum sih, kayak aku kan kebetulan tinggalnya di Bukasi juga gitu, jadi masuk Jawa Barat kan. Dan yang kita ketahui ini kasus di Jawa Barat nih tinggi nih Bu, kasus COVID-nya gitu. Bahkan sekarang tuh provinsi tertinggi lah ya di Indonesia gitu. Padahal sebenarnya mungkin kebijakan-kebijakan udah dibikin kayak beberapa bulan yang lalu tuh semacam, apa ya kayak Indomaret, Alphamart itu udah ditutup gitu Bu, yang jam 6 sore. Jadi nggak boleh beroperasi di atas jam gitu. Nah, kalau menurut Bu Frima sendiri sebenarnya apa sih yang menjadi faktor pemicu? Kenapa nih Jawa Barat tuh kasus COVID-nya selalu tinggi gitu Bu? Ya, memang tuh ya, karena sekarang ya mungkin orang-orang juga ya PR sih sebetulnya ya, PR sebetulnya nih buat Dinas Kesehatan bagian promosi kesehatan gitu ya. Jadi ternyata gimana sih menyadarkan orang-orang untuk tidak beraktivitas di luar itu ternyata sulit gitu ya. Jadi PR sih sebetulnya buat kami tuh mengingatkan masyarakat, ya penyebabnya ya karena aktivitas masyarakatnya masih terus berjalan gitu ya. Sekarang aja nih, ini udah mulai macet-macet lagi kan, udah nggak ada. Kalau dulu awal-awal masih terasa lah COVID itu ya, sore hari lengang, jalan, kalau sekarang kan nggak. Dan masih banyak lagi pengetahuan yang kami dapatkan terkait Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dari Bu Frima. Pengetahuan mengenai pandemi COVID di Dinkas Provinsi Jawa Barat dan hal-hal lainnya. Lalu ada narasumber kami yang lainnya yaitu Dr. Endang Budi Hastuti sebagai Kepala Subdirektorat Penyakit Infeksi Emerging di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Iya, itu nggak cuma di sudut saya aja ya, tapi walaupun sudut kami itu kan memang penyakit infeksi emerging. Sebetulnya ini bisa dibilang pembelajaran yang bagus ya ternyata dengan adanya penyakit yang baru ini gitu. Kita tuh sama sekali yang sudah selama ini kita lakukan itu, maksudnya yang selama ini kita lakukan untuk menyiapkan diri. Kan sebetulnya kan kita punya sistem kesiapsiagaan ya, namanya sistem kesiapsiagaan, preparedness untuk menghadapi penyakit-penyakit yang baru atau situasi-situasi baru yang terjadi di dunia gitu. Ternyata yang sudah kita buat, yang sudah kita siapkan itu nggak bisa dilakukan juga gitu. Kita terkaget-kaget dengan adanya kasus yang baru ini. Tugas-tugas orang-orang Kementerian Kesehatan lagi berat-beratnya gitu selama pandemi COVID kan Bu. Nah kira-kira suka duka selama Bu Endang bekerja di Kementerian Kesehatan ini kayak gimana sih Bu? Ya siapa tahu bisa jadi gambaran buat kita kedepannya Bu. Ini karena COVID atau dari awal? Dari awal ya? Dari awal ya, dari awal terus ke COVID ke mana? Oke, kalau dari awal saya tuh masuk ke MNK tahun 2003. Yang harus kita pahami kita sebagai PMS itu adalah kita itu masuk ke situ, tujuannya itu, ini idealis banget sih terdengarnya ya. Kita itu mau mengabdi ke negara gitu. Jadi jangan berpikir kita itu bisa kaya kalau di PMS. Sudah itu aja dulu lah ini yang, supaya dengan ada pemikiran itu, kita itu mengerjakan sesuatu itu jadinya ikhlas. Jadi ingat gitu bahwa, nah ya emang jangan menggerunda gajinya cuma segitu gitu. Untung per tahun berapa ya, saya lupa ya, per tahun berapa itu kita akan dapat tunjangan kinerja. Itu sangat membantu ya. Jadi sekarang lumayan lah gitu, yang ada di pemerintahan yang mengurusi bagian kesehatan. Ya, bisa dibayangkan kalau dulu mungkin waktu kita sebelum tahun 90, sebelum adanya desentralisasi, semua kan di pusat nih. Kita bisa ngontrol kalau seperti itu ya. Kita bilang A, semuanya harus mengerjakan A di bawah. Di tiap daerah itu ada namanya kanwil dulu, kantor wilayah. Mungkin kita nggak bisa kasih apa-apa, tapi kita kasih doa ya, Bu. Semoga Ibu dan keluarga selalu. Amin, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku doa juga semuanya biar cepat selesai sesuai dengan apa ya, waktunya ya. Selesai sudah hasil wawancara saya dengan para aktor di bidang kesehatan. Lalu, apa saja sih manfaat yang saya dapatkan dari belajar mata kuliah manajemen kebijakan kesehatan? Yang pertama, saya mendapatkan pengetahuan baru mengenai ilmu manajemen dan kebijakan kesehatan. Selain itu, saya bisa memperdalam terkait ilmu-ilmu kesehatan masyarakat, dan saya memiliki pengalaman berdiskusi dengan aktor di bidang kesehatan. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan ya. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih.